Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Mamed Bangmed Channel Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Bangmed Channel Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Mamed di Mamed Channel kali ini saya mau cerita jadi di wilayah Jakarta untuk saat ini itu mulai rame lagi ya masalah COVID-19 jadi di berita-berita di media sosial itu untuk lonjakan COVID-19 itu kita mulai rame lagi jadi mau nggak mau kita harus disuruh untuk waspada lagi jadi kemarin kita udah rada senggang itu udah nggak terlalu ketat nah sekarang untuk kantor-kantor kayak yang ada di Jakarta khususnya kita sudah mulai untuk diperketat lagi nah contohnya itu salah satu contohnya adalah kantor yang ada di mana tempat saya kerja saya nggak bisa sebutin perusahaannya apa tapi yang jelas ini buat gambaran teman-teman aja jadi kita yang ada di Jakarta itu kembali lagi was-was lagi gitu gimana nih ya maksudnya mau kerja harus dengan persyaratan dan protokol kesehatan ya emang dari negara emang dari dulu emang harus ya harus dengan protokol kesehatan terus kita menggunakan masker segala macam ini saya lagi nggak menggunakan masker karena saya lagi sendirian di ruangan jadi aman nggak ada orang lain nah saya mau menceritakan di kantor kita itu sebenarnya udah ada sistem ya untuk memprotek semua karyawan yang masuk itu kita sudah melalui prosedur-prosedur yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu contohnya adalah kita harus selalu absen di security nah nanti di security kita di pakai itu apa namanya tes laser itu ya nah itu nanti ke detect setelah itu nanti kita masuk lagi ke namanya gate atau sebuah mesin gitu ada tes thermal untuk tes muka nanti kita mukanya disitu di foto gitu nanti disitu berdetek juga kalau sampai 37 itu derajat suhu kita kita nggak boleh masuk tapi kalau suhunya di bawah 30 derajat itu bisa masuk sistemnya bisa masuk itu nanti kita tunjukin teman-teman supaya teman-teman yang di luar sana bisa tahu tapi untuk hal tersebut itu nggak semua perusahaan itu sudah melakukan seperti ini nah perusahaan kita itu sudah tapi tetap aja ada aja gitu yang ke detect terjangkit atau terkena oleh virus covid-19 ini kayak kemarin itu ada lagi nih teman kita satu itu ada yang kena jadi sekarang lagi di lagi di isolasi dulu selama dua minggu nah kebanyakan ini rata-rata orang yang baru cuti nih baru cuti awalnya dia sehat nah pulang dari cuti tiba-tiba dia sebelum masuk kantor oh terkena gitu kan terindikasi covid-19 yaudah kalau mau nggak mau harus di isolasi dan nggak boleh kerja dulu untuk saat ini kantor kita itu di setiap ruangan itu boleh ada orang yang kerja tapi nggak boleh terlalu berdesak-desakan jadi harus ada jarak dan masing-masing meja itu dikasih sekat teman-teman ya itu sih kita akan bentuk antisipasi aja gitu ya biar semuanya sehat lah moga-moga kita semua saya ya teman-teman yang setia dengan channel saya terima kasih yang udah ya sering nonton gitu moga-moga channel ini berkembang kita yang penting itu bisa apa ya jaga diri terus kita harus selalu ngikutin protokol terus kita harus jaga jarak ya udah ikutin aja anjuran pemerintah itu nah besok ini saya mau kerja nah tadi disuruh saya udah swab nah untuk hasilnya kita sedang menunggu jadi kita untuk masuk ke sebuah perusahaan buat kantor atau tempat kerja itu sekarang harus swab dulu dan swab itu ya tahu sendiri itu ininya berlakunya hanya cuma tiga hari oke teman-teman saya akan menunjukkan sebuah sistem atau sebuah cara perusahaan kita untuk memproteksi orang yang untuk mendeteksi orang yang terkena COVID-19 jadi dari suhu badannya diukur kemudian kalau udah kedeteksi terkena nah ya mau nggak mau harus baru di security aja atau di pintu gate masuk itu harus mau nggak mau dia balik lagi pulang itu enggak boleh masuk ke tempat kerja gitu oke ayo kita ikutin ngelihat mesinnya iya coba biang abdol biang abdol biang abdol enggak kan jauh gini pas kondisinya enggak mau nempelin sempelin sampai bunyi klik 34,4 36,4 iya ke sana ah udah 36,4 kebawah mana belum umum ke situ saya nah ini habis kita tadi pakai thermal pakai iya thermal kalian namanya ini kita lagi pakai aplikasi nih gini masuknya ke sini nah nanti ininya dia kebuka kalau kita ke detek berapa di bawah 26 nah tuh 36,4 36,4 baru ini hijau baru ini bisa dibuka kalau nggak nggak bisa dibuka oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan semoga tayangan saya bermanfaat buat anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman